telah mengamankan seseorang atas nama 2 orang Pemain sinetron preman pensiun yakni Epi Kusnandar diamankan atas kepemilikan narkotika jenis ganja Pria yang berperan sebagai kangmus itu ditangkap satres narkoba Polres Jakarta Barat pada Kamis 9 Mei 2024 malam Epi diamankan di warung miliknya kawasan apartemen Kalibata City Jakarta Selatan Dikutip dar tribun seleb rupanya kangmus tak diamankan sendirian Sebelumnya penyidik terlebih dahulu menangkap YG rekan sesama aktor Epi YG diamankan di lokas yang sama dengan Epi Kusnandar Pemeran kangmus itu ditangkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh YG Penangkapan Epi dan YG itu didasari oleh laporan warga Polisi pun mendapati barang bukti narkotika jenis ganja Dikatakan kasat narkoba Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panjiyoga saat ditangkap Epi dan YG dalam kondisi sadar Lebih lanjut Epi dan YG telah menjalani tes urin awal dan dinyatakan positif mengonsumsi ganja Kini polisi masih melakukan pendalaman terkait motif keduanya menggunakan barang haram tersebut Koba Polisi Jakarta Barat telah mengambangkan seseorang atas nama, dua orang ya, dua orang atas nama Eka dan YG Dua-duanya merupakan aktor Tetapi di film yang berbeda Dari kedua orang ini Dari salah satunya kami menemukan segala bukti narkotika jenis ganja Dan dua-duanya Setelah kami melakukan cek Turing awal Positif Narkoba menggunakan ganja Untuk kedua orang tersebut Sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman Terima kasih